Sementara itu, pemirsa petugas menggerbak arena sabung ayam di Pandeglang, Banten. Arena sabung ayam mengganggu kenyamanan warga karena diduga menjadi tempat arena perjudian. Dalam sebuah video amatir, petugas tampak aparat gabungan mendatangi lokasi judi sambung ayam di Kelurahan Babakan, Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Pandeglang, Banten. Polisi sebelumnya telah menutup arena sabung ayam, bukannya jerah dengan perbuatannya, namun justru membuat di lokasi yang lebih tinggi, di atas bukit. Rencananya arena sabung ayam dengan luas hampir 200 meter persegi ini akan dijadikan arena sabung ayam terbesar dan mirip di negara Thailand. Kita rencana lakukan penggerak pegang sabung ayam. Karena lokasinya jauh, jadi keburu-bubar, akhirnya kita ke orang yang ada di situ atau orang-orang yang segera di situ, masyarakat, agar dibongkar. Dan betul itu dibongkar, tetapi kita kemarin, hari Minggu, mendapatkan informasi lagi dari masyarakat, pak, ternyata yang satu yang ukuran 4x8 ini dibongkar. Tetapi berbikir lagi lebih atas, kurang lebih 300 meter ke atas, kenaik ke gunung. Hingga saat ini petugas masih memburu pemilik lokasi sabung ayam. Arena sabung ayam ini biasanya tak hanya dikunjungi oleh warga sekitar saja, namun tempat tersebut sering didatangi oleh warga dari luar kota, seperti dari Jawa Barat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nastion Ainyus melaporkan.